Pemirsa bagi warga luar Bandung Raya yang memaksakan mudik ke kota Cimahi siap-siap untuk dikarantina selama 5 hari Tidak hanya itu biaya karantina pun akan dibebankan kepada pemudik Aturan karantina bagi pemudik tersebut tertera dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2021 khusus di Cimahi Saat dikarantina pemudik akan merasakan karantina ala militer Pelaksana tugas PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan dalam prakteknya nanti saat petugas menemukan pemudik yang pulang kampung ke kota Cimahi Akan diberikan dua pilihan, yakni kembali ke daerah asal atau dikarantina Ada beberapa opsi yang ditawarkan Pemkot Cimahi bagi pemudik yang memilih untuk dikarantina selama 5 hari Di antaranya mes milik TNI yang berada di berbagai pusat pendidikan atau pusdik di kota Cimahi Khusus mes milik TNI, Ngatiana mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa tempat seperti pusdik, bekang, dan gunung bohong Namun untuk beban biaya selama karantina, kata Ngatiana, harus ditanggung pemudik mulai dari biaya makan hingga tempat karantina Untuk mencegah pemudik dari luar Bandung Raya yang meliputi kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung bersama unsur TNI dan Polri akan melakukan penyekatan Apabila itu terjadi ada yang masuk karena kita adalah merupakan gabungan untuk adakan penyekatan-penyekatan terhadap pendatang-pendatang dari luar kota Cimahi Apabila ini terjadi tanpa alasan yang sah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah Terpaksa hanya 2 pilihan Kembali atau dikarantina 5 hari di kota Cimahi Ada 2 titik fokus penyekatan di kota Cimahi yaitu gerbang Tol Baros dan alun-alun kota Cimahi 2 akses tersebut biasanya kerap dilewati para pemudik dari berbagai daerah Meskipun periode larangan mudik sudah berlaku sejak 22 April lalu Namun penyekatan di kota Cimahi baru akan dilaksanakan pada 6 Mei mendatang Algi Muhammad Gifari, Bandung TV